Enggak yang kayak dia ngajak cewek lain jalan tuh enggak, cuma nanya doang Sering ketemu enggak sih kalau di kampus? Enggak sih, enggak sering ketemu, paling cuma sesekali aja Kadang suka berpas-pasan di gerbang kampus gitu Kayak sehai, eh mai gitu Oh walaupun beda fakultas ya? Beda fakultas, enggak yang akrab banget Cuman ya sekedar sehai aja Ya dia tahu aku, aku tahu dia gitu Kayaknya dia dikenal, suka joget-joget, nah saat di kampus itu dia gitu juga ya Joget-joget gitu saat di kampus Ini di luar kontroversinya si Fadel ya Aku memang melihat dia ada skill sih dari segi dance ya Dari segi dance, eh nggak boleh gitu ya Kita melihat bakatnya loh, dia memang ada bakat dari dance ya Dan Fadel, ini aja udah fokus di dance aja Gak usah deketin anak kayak Nikmir lu, cari masalah lu Tapi pernah ketemu langsung gak sih? Mungkin ya ngobrol gitu Di selama di kampus Berpas-pasan doang, gak ngobrol yang intense kayak Eh, ngonongkrong bareng tuh enggak Cuman sekedar lewat aja, berpas-pasan aja gitu Enggak yang akrab banget enggak, ngobrol deket tuh enggak Tapi pada saat itu belum viral lah Fadel atau udah viral? Belum sih, belum Cuman ya pas viral ya dia pacaran sama Loli aja Tapi di kampus itu dia sempet ini enggak jadi bawa bibir Enggak artinya sempet ini Di perbincangan Di circle aku sih iya sih Di circle aku iya sih Yaudah itu perbincangan aku dan teman-teman aku aja Tapi di kampusnya ada pacar enggak sih? Tunggu Adil Hah? Di kampusnya ada pacar enggak sih? Enggak ada sih setelah lu Setelah aku ya, aku enggak tahu Kan aku tahu kan dia pacarannya sama Loli gitu Setelah aku sih enggak ada ya Nah kamu ngedenger dia lagi di... Tersangkut masalahnya sampai ditaporkan oleh Nikita Gimana pendapat kamu mungkin? Agak ada ternyata enggak sih bagaimana Mantan teman sekampus gitu? Teman-teman Teman, teman satu kampus Teman-teman 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 Ya prihatin aja sih Karena melihat ya polemik antara Fadel dan Kanikmir ya Itu Aku enggak mau terlalu ngomentering terlalu banyak ya Cuma kalau memang ada sangkut talknya dengan hukum Ya mungkin memang harus dijalani oleh Fadel Aku enggak mau terlalu banyak itu biarkan jadi urusan mereka terus secara agak debis dia gimana pernah tahu gak dia itu sebenarnya seorang pinter gak sih di kampus gitu aku kurang tahu sih karena aku gak begitu dekat juga ada sih yang temen-temen aku temenan sama dia gitu loh mungkin temen aku lebih tahu kalau aku pribadi aku kurang tahu gimana dia di kelas tuh seperti aku kurang tahu dia aktif di ini gak mungkin di organisasi-organisasi kampus kurang tahu beneran deh aku kurang tahu aku sekedar tahu kita satu kampus Oh ya udah gitu begitu tahu satu kampus reaksi pertama gimana Hai pertama kali aku colek-coleknya matematik gitu udah nggak aku kira mirip doang kali tapi kumet rambutnya keriting gimbal gitu kan Oh bener temen aku nanyain nih Fadil main itu doang sih bisik-bisikan aja itu prihatin gak sih dengan yang dianggap Fadil kasusnya eh yang aku denger sih ya turut prihatin ya udah balik lagi aku tidak mau mengomentari terlalu banyak soal yang yang masalah hukumnya Fadil ini ya biarkan kalau memang ada sangkut pohonnya dengan hukum ya memang itu yang harus dijalani oleh Fadil sempet ingin juga gak sih artinya nih agak sedikit tercoring ini kan kampus asasal kema'alumater dan disini juga kan membawa sekolah kampus juga ya mungkin seperti ini dan dia juga sempet katanya kan ngakunya di LSPR akhirnya kan ya jadi yang aku lihat dari cewek-cewek cantik yang seleburan di FYP aku katanya yang pernah di DM Fadil ya katanya dia ngakunya di LSPR gitu kan walaupun yang aku tahu hei kita nih satu kampus loh nggak usah ngaku-ngaku di LSPR ya anda gitu dia nggak tahu ya kenapa mungkin gengsi kali ya sama cewek-cewek mungkin ya kenapa kampus kita juga keren kok maksudnya mustopo bagus kenapa harus segengsi itu mengakui kalau kuliah di mustopo kayak gengsi banget udah tinggal ngomong di mustopo aja pas susahnya sih gitu maksudnya mustopo tuh keren loh kenapa sih segengsi itu mengakui kalau kuliah di mustopo gitu udah LSPR juga keren ya mustopo juga keren oke terima kasih